yo squad kembali lagi dengan saya stefan, dan hari ini kita kembali lagi di dalam konten yaitu game dari kantin sekolah simulator dan pada hari ini kita akan membahas dia di versi paling terbaru yaitu versi 2.0.2 dan disini katanya itu ada sebuah easter egg rasia kalau waktu itu kan ada easter egg dari babi ngepet kemudian ada si mbak kunti yang melayang melayang di atas jendela sekolah dan ternyata katanya disini tuh ada sebuah easter egg baru lagi yaitu katanya bahkan ada trial yang akan datang ke kantin kita ketika kita membuka kantin kita di malam harinya jadi kalau gitu kita akan coba buktikan di pada video kali ini tapi sebelum itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu guys ya kalau kalian suka dengan kantin ini nanti kita akan coba lanjut lagi pastinya untuk membahas lagi mengenai game kantin sekolah simulator oke kalau gitu guys kita buktikan kita langsung klik main saja ya jadi disini mungkin easter eggnya horor-horor dan menyelamkan ya jadi ini buat adik-adik yang mungkin takut dengan hantu ya ini jangan nonton sebaiknya sih ya oke jadi pada hari ini kita akan coba guys ya untuk bereksperimen yang katanya bakalan ada tuyul yang bakalan datang ke kantin kita di malam harinya nah itu gimana caranya ya bang gimana cara trigger si tuyul itu supaya datang ke tempat kantin kita oke jadi pertama-tama biasanya nih guys ya kalau di siang hari itu kan kita mesti buka dulu kantin kita supaya banyak pelanggan datang nah tetapi apakah di malam hari ini ada pelanggannya guys ya ini semakin menyelamkan nih guys ya apa yang terjadi kalau misalnya kita buka di malam hari guys ya apakah ada sesuatu yang akan datang untuk membeli di malam hari oke lalu kita selanjutnya kita klik ganti pelang ke buka tiga dua satu siapa yang merinding guys ya ini gue sih merinding banget nih guys ya disini kita akan coba untuk membuka kantin kita di malam hari biasanya nih guys ya kalau di siang hari itu kan ada kayak siswa guru gitu ya guys ya yang akan membeli makanan kita di kantin tetapi apa yang terjadi kalau misalnya di malam hari guys ya kira-kira siapa gitu guys siap pelanggannya ya apakah ada orang itu ya yang datang untuk membeli makanan kita di kantin di malam hari kalau gitu kita tunggu guys ya siapa yang merinding siapa yang ketakutan siapa yang bergetar-getar gitu ya jadi kita tunggu aja nih guys ya oke kita tunggu apakah ada tamu yang tak diundang bakalan datang untuk ngebeli makanan di ikan kita ya guys ya apakah dia suka gorengan atau mungkin dia suka minuman sedu blender gitu ya atau mungkin dia suka minstans gue gak tau juga sih guys ya jadi kita akan coba nih kita akan coba eksperimen guys ya oke jadi kalau gitu kita akan tunggu aja sampai yang pembelinya datang di malam harinya ini sangat creepy oke kita tunggu guys ya let's go oke guys dan ternyata guys ya ini kan di malam hari guys ya dan ternyata isrek ini benar guys ya yaitu ada tuyul yang bakalan datang ke tempat kantin kita sebagai tamu tak diundang guys ya wow ini kalau kita cek ya guys ya ternyata ada tuyul guys beneran guys dia pakai baju nah pakai baju terus pakai celana warna ungu terus dia ke kantin kita stok kita langsung abis guys oke kalau gitu celang atas ini gimana bang kalau kita langsung pukul aja guys ya kita pukul ya satu dua suara bayi guys tiga maafin aku sudah aku bikinin sebalikin stoknya ya jadi itu bener guys ya jadi ternyata ada tuyul yang datang ke kantin kita kalau misalnya kita buka di malam harinya wah ini sangat creepy sekali sih guys ya coba atau mungkin kita coba tunggu lagi guys ya apakah ada penunggulannya lagi yang bakalan datang di kantin kita jadi kita tunggu lagi guys ya let's go guys kita coba nih ya apakah ada si mbak kunti yang bakalan datang gitu ya atau mungkin ada siapa gitu ya kita coba dulu lagi guys oke guys jadi ternyata setelah ditunggu-tunggu ternyata tuyulnya tidak muncul lagi guys jadi itulah guys salah satu isrek terbaru di dalam game karisposil motor di versi 2.3.2 ternyata selain ada babi ngepet selain ada si mbak kunti ternyata ada tuyul yang bakalan datang ke kantin kita kalau misalnya kita buka kantin kita di malam hari jadi intinya guys ya kalian jangan sampai buka di malam hari karena dia ini bakalan ada tuyul yang bakalan mencuri stok makanan kalian sampai habis guys ya oke jadi sekian untuk video kali ini guys ya untuk membahas mengenai isrek dari hantu tuyul jadi ternyata ini isrek ini ternyata beneran dong guys ya ternyata ada tuyul yang datang guys ini sangat creepy sekali ya aduh guys pokoknya kalian jangan sampai buka guys ya tutup aja guys ya tutup aja guys ya tutup aja guys karena takutnya dia bakalan datang nih guys ya terus tiba-tiba dia ini mampir ke kantin kita dan dia bakalan abisin stok makanan kita guys jadi beneran bahaya banget ya oke jadi sekian video kali ini guys ya thank you sampai jumpa lagi di video selanjutnya nanti kita akan coba bahas lagi mengenai isrek terbagi mengenai game karisposil motor guys ya oke thank you sampai jumpa lagi jangan lupa di like komen dan subscribe kalau kalian suka dan suka dengan konten ini sampai jumpa and dadah guys guys